Sekarang diributkan masalah bahasa semut, diributkan bahasa cacing, semua dalam kubur pasti ditongkrongkan itu oleh cacing Nah sekarang bahasa semut, orang itu harus gotong royong, masa kalah sama semut, betul gak? Bahwa semut pun berdikir, bertasbih kepada Allah, segitu aja gak usah panjang lebar lah, mahal ilmu itu Jadi kita ini masalah ilmu, rusia Allah, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, pasti Allah ngasih ilmu Makanya ribut, Indonesia, Asia dan dunia bahasa semut, bahasa cacing, loh bahasa cacing ya ada dikir kepada Allah, apalagi ikan, dikir kepada Allah, betul gak? Nah setiap hari seluruh dunia memakan ikan kok, betul gak? Begitu meninggal, wah digemrong oleh cacing, waduh betul gak? Waduh masya Allah, segitu aja gak usah panjang lebar, kalau kita benar-benar dikeluarkan bahasa, wah Gufron ini bahasa jin Loh berarti lihat ke makkah ada masjid jin gak? Di Quran ada gak? Wah ini gara-gara Gufron mendoakan seluruh dunia, seluruh Asia dan Indonesia, semua mengucapkan makoling Wah, Alhamdulillah, berarti Indonesia jaya makmur, berkah dan hidayah Gufron, betul gak? Keprokatul? Nah iya, sekilintir aja bisa dengdek semua, betul gak? Baik ya ikhwah, sahabat asyid ngaji, kita barusan sudah melihat dan mendengarkan secara seksama Apa yang kemudian disampaikan oleh Abu Yama Gufron, hemat kami ini adalah klarifikasi atau video klarifikasi dari beliau Terkait yang selama ini statement-statement beliau yang sudah viral di media sosial tentang bahasa semut, bahasa cacing, bahasa ikan, dan bahasa-bahasa yang lainnya Yang kemudian semuanya hampir milip ketika dilafalkan itu adalah makoli inna rahmatan, makoli mekah madinah, dan sebagainya Sehingga ada tiga poin yang kemudian kami akan tanggapi disini Yang pertama terkait dari pernyataan Abu Yama Gufron bahwa bahasa semut, bahasa cacing, bahasa ikan itu adalah zikir sebetulnya Kemudian yang kedua, bahasa jin itu tinggal lihat saja di Mekah katanya ada masjid jin Dan kemudian dalam Al-Quran ada pembahasan tentang jin Kemudian yang ketiga, berkat dan hidayah Mama Gufron Semua yang ada di Indonesia mengucapkan makoli, memakoli, dan sebagainya Baik ikhwah, yang pertama kita akan tanggapi terlebih dahulu Pernyataan beliau tadi terkait bahasa cacing, bahasa ikan itu adalah tasbih, adalah zikir kepada Allah SWT Nah, hemat kami disini, kami sepakat ya Kenapa kami sampaikan demikian? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya ikhwah Allah SWT berfirman faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Jadi semua yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi Semuanya mereka-mereka bertasbih kepada Allah SWT Termasuk ikan, cacing, kemudian burung dan lain sebagainya Semua bertasbih kepada Allah SWT Tetapi Allah di dalam ayat berikutnya itu Jadi Allah SWT memberikan informasi kepada kita Tasbih-tasbih ikan, tasbih-tasbih cacing, dan makhluk hidup yang lainnya yang ada di bumi ini Mereka berfikir kepada Allah Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara tasbih mereka Dan bagaimana falafalan tasbih mereka Sehingga kalau misalkan ada seseorang yang mengklaim dirinya mengetahui bahasa cacing, bahasa ikan Mereka bertasbih kepada Allah SWT Dengan mengetahui cara bahasanya itu sendiri Berarti ini adalah dusta ya ikan Karena Al-Quran sendiri sudah memberikan informasi kepada kita Bahwa mereka, manusia khususnya tidak akan mengetahui dan tidak akan mengerti Bagaimana cara tasbih atau cara zikir makhluk Allah SWT Termasuk tadi di dalamnya ada cacing dan lain sebagainya Itu yang pertama Nah, yang harusnya diklarifikasi itu adalah kata-kata yang sudah viral Ketika memperagakan bahasa cacing Kan Abu Yamamagupran itu memperagakan dengan bahasa Asikilin makholi rahmatan wa marahmatan dan lain sebagainya Sehingga itu yang harus diklarifikasi Apa betul itu bahasa cacing? Apa betul itu adalah bahasa burung? Apa betul itu adalah bahasa ikan? Nah, itu yang kemudian harus diklarifikasi Kemudian, bahasa-bahasa yang lain Karena memang ini hampir mirip semuanya Ketika memperagakan bahasa jin, ketika memperagakan bahasa cacing Yang hampir mirip semuanya ada makholi, makholi, rahmatan makholi Nah, itu yang kemudian harus diklarifikasi Bukan yang kemudian hal yang lain yang diklarifikasi Itu yang pertama Yang kedua, terkait daripada pernyataan Abu Yamamagupran Katanya, bahasa jin itu tinggal melihat di Mekah ada masjid jin Kemudian, tinggal melihat di Al-Quran ada pembahasan tentang jin Nah, sebetulnya ini tidak nyambung Kenapa? Karena bahasa jin yang diperagakan oleh Abu Yamamagupran itu Tidak ada kaitannya dengan masjid jin yang ada di Mekah Dan tidak ada kaitannya dengan pembahasan jin di dalam Al-Quranul Karim Karena ini sangat beda, luar biasa begitu ya Sangat bertentangan begitu Kalau misalkan kita melihat pernyataan-pernyataan Abu Yamamagupran yang selama ini beredar Dan itu diklaim bahasa jin Itu yang kedua Jadi, memang karifikasinya juga masih ada gambang Atau kita merasa bingung juga Nah, yang ketiga Ini juga penting Kami harus luruskan juga Terkait daripada pernyataan yang ketiga itu Semua warga masyarakat Indonesia mengatakan Makholi, makholi, makholi Dan itu adalah berkat hidayah Mamagupran Nah, di sini emad kami ini kurang tepat dan memang ini keliru Jadi, umat Islam khususnya Atau warga masyarakat Indonesia yang mengatakan Makholi, makholi, makholi itu bukan justru hidayah Tetapi semacam parodi lah begitu ya Karena yang namanya hidayah itu adalah Tadkala kita semakin dekat kepada Allah SWT Semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT Kemudian kita menghilangkan sifat hasudriya, takabur dan sebagainya Dan kita melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan Kan itu hidayah Ya, makna hidayah itu kan seperti itu Petunjuk dari Allah agar kita semakin takorub Semakin mengenal Allah SWT Bukan hidayah itu manusia atau warga masyarakat Indonesia Mengatakan makholi, makholi Karena hemat kami, orang-orang yang kemudian memperagakan makholi, makholi itu Bukan mendapat hidayah Tetapi mereka lebih ke candaan begitu ya Dan lebih ke parodi dan sebagainya Agar yang mengatakan makholi, makholi itu Setidaknya berhenti dari pernyataan-pernyataan yang memang Tidak ada makna begitu ya Tidak ada arti dan tidak ada faidahnya Kalau misalkan bahasa Arab Ya, jelas bahasa Arab Tetapi tidak mufit ya ikhwah Tidak memberikan faidah Kalau misalkan bahasa itu adalah bahasa Suryani Hemat kami, bahasa Suryani tidak seperti itu juga ya ikhwah Jadi kita juga bingung menyebutnya bahasa Arab tidak mufit Tidak memberikan faidah Kemudian bahasa Suryani pun juga bukan begitu Tetapi ya, kembali lagi kepada Yang bersangkutan Semoga beliau memang bisa mengklarifikasi Kalau misalkan itu adalah kekeliruan Dan itu dibuat-buat Ya, hemat kami Semoga beliau dengan kerendahan artinya meminta maaf Begitu ya Tapi kalau misalkan itu memang bahasa semut Bahasa angin, bahasa hujan dan sebagainya Maka itu ilmu dari mana ya ikhwah Kemudian apa memang ada seperti itu Dan apa artinya Kemudian apa maknanya Kan selama ini tidak diberitahu begitu arti maknanya dari pelahpalan tersebut ya ikhwah Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan Jadi ini adalah hemat kami video klarifikasi dari Maghupron Tetapi kita juga belum mendapatkan poin yang penting Dan kita juga belum mendapatkan poin kejelasan dari pihak yang berklarifikasi Mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan Aku lakukan oleh hada ala pemini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!